Halo Sobat, balik lagi di channel Toko BSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke, kali ini sudah bersama dengan Reno 11, ya ini seri terbaru dari OPPO. Untuk di video kali ini kita akan coba sharing tentang tips atau settingan wajib saat pertama kali kamu mengaktifkan OPPO Reno 11. Langsung aja, yang pertama kita setting dulu tampilannya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Cara settingnya itu gampang banget, tinggal masuk ke pengaturan. Terus di sini ada wallpaper dan gaya. Pertama-tama mungkin kita bisa setting wallpaper atau mungkin bisa langsung setting tema juga ya. Di sini tema banyak sekali pilihannya. Kita bisa masuk ke toko tema, cuman untuk toko tema ini harus menggunakan ID OPPO ya. Nah ini banyak banget pilihan temanya, sesuai dengan mood ya. Kita bisa pilih apa yang kita inginkan. Oke, saya di sini coba pilih satu yang simple ya. Ini saya suka banget sih untuk model-model tema kayak gini ya, yang flat design gitu. Di sini tinggal kita klik aja terapkan. Oke, ini hasilnya seperti ini ya. Cakep banget sih, di layar kuncinya juga lucu. Jadi di sini ada gambar anjingnya ya, anjing apa nih, anjing kecil pokoknya. Kalau misalkan mau ganti wallpaper juga ini bisa langsung kita ganti. Di sini banyak juga pilihan wallpapernya ya. Ada yang live wallpaper atau wallpaper animasi. Ini ada bunga mekar, ada warna gold, terus warna hijau. Dan ini yang black gold, terkesan lebih premium dan lebih mewah. Yang kerennya di OPPO Reno itu, di sini ada blossom wallpaper ya. Jadi ini bisa menyesuaikan dengan tingkat penggunaan atau waktu penggunaan layar sobat. Jadi ini disesuaikan dengan informasi dari kesehatan digital ya. Ketika sudah mencapai batas maksimal penggunaan handphonenya, si wallpapernya akan berubah menjadi abu-abu. Seolah-olah ini bunganya itu sudah layu gitu ya guys. Kita bisa setting berapa lama waktu yang dibutuhkan atau berapa lama waktu yang akan kita setting untuk penggunaan layarnya. Setelah itu kita akan setting tampilan selalu aktif atau always on display. Ini bisa kita nyalakan. Ada beberapa fitur yang bisa kita akses juga di fitur always on display. Yang pertama di sini ada info kontekstual. Yang bisa menampilkan aplikasi pemutaran musik. Dan juga di sini ada saran cerdas ya. Ini tuh untuk aplikasi Gojek misalnya gitu ya ketika kita pesan makanan itu akan ada tampil di always on display untuk proses pengantarannya gitu ya. Ini bisa diaktifkan ataupun enggak ya. Bisa gimana sobat aja untuk info kontekstual. Ini untuk pengaturan tampilan layarnya. Bisa kita setting info yang akan tampil atau misalkan bisa kita setting juga kapan dia akan tampil. Notifikasi baru ini juga bisa langsung kita aktifkan aja supaya enggak ketinggalan notifikasi di tampilan always on display. Untuk macam-macamnya di sini bisa dipilih ya. Ada gaya jam atau gambar juga bisa banget ya. Ada jam analog. Jam digital juga ada. Dan ini ada wawasan untuk kesehatan digital. Jadi ada info penggunaan layar atau penggunaan handphone ya. Oke guys setelah always on display oke, tema oke kita setting font. Ini font juga adanya di toko tema. Ada banyak macam-macam ya. Ada yang berbayar juga, ada yang gratis juga. Untuk font standarnya juga bisa ini kita setting ukurannya. Disesuai karena janyamannya segimana ya. Ini untuk standarnya ada di tulisannya bawaan gini. Oke sop. Masih dalam settingan tema kita juga bisa setting icon. Untuk ukuran ini bisa kita ubah ya. Biasanya ada beberapa tema yang ukurannya enggak bisa diubah. Tapi untuk tema yang kita pasang kali ini, ukurannya bisa diubah. Bisa sobat sesuaikan dengan selera. Atau mau ganti icon yang lain. Cuman disini tema yang kita pasang ini harus dicopot lagi ke settingan standar ya. Kalau misalkan mau setting icon dengan model yang lain. Nama aplikasi ini juga bisa di setting, bisa diperbesar atau diperkecil ya. Oke berikutnya ada warna. Warna itu adalah untuk skema warna ya. Ada dimana sih perubahannya? Perubahannya itu ada disini. Nah titik-titik ini, kan ini beda-beda warnanya ya. Terus di atas ini juga ada warna yang biru kayak gini. Itu warnanya bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan disini caranya. Bisa klik yang alpen. Ini warna, skema warnanya lebih berbeda dengan yang bawaannya. Kalau bawaannya ini kan pesisir ya. Atau yang trendy ini juga berbeda. Ada yang geek ya. Geek itu kayak penyuka teknologi gitu ya komputer. Ada yang netral, ada yang khusus. Ini khusus bisa kita pilih warnanya mau kayak gimana. Yang netral ini lebih adem tuh ya. Perubahannya bisa kita lihat ada disini. Di tampilan-tampilan sistem kayak tampilan pengaturan. Terus ada tampilan highlight-highlight kayak gini ya. Ini tadi kita warna biru ya di awal ya. Sekarang diubah warnanya ke trendy itu jadi warna hijau. Terus di tampilan pengaturan juga ini berubah ya. Ini bisa sobat pilih aja apa yang sobat suka skema warnanya. Mau ngikutin warna tema juga bisa banget ya. Kalau mau ngikutin warna tema itu caranya gampang juga. Ini tinggal di klik warna wallpaper. Warna wallpaper ini kan tadi wallpapernya ada wallpaper yang di pantai ya. Ini ada khusus elegan segar dan lain-lain. Di sini pengaturan cepat adalah akses cepat yang di atas ya. Ini bisa kita atur juga ikonnya. Tampilan ikonnya atau bentuk ikonnya disini ada yang bulat. Terus ada yang segi 8 kayaknya. Segi 8 terus ada rombus. Ini jendela. Namanya jendela ada segi 8. Ada rombus. Ada persegi. Ada segi lingkar. Segi lingkar 2. Ini bisa dipilih sesuai dengan keinginan sobat ya. Kalau saya sih lebih suka yang kotak. Yang ini nih. Yang kotak ini ya. Jadi tampilannya ini akan berubah. Kalau kotak agama bosan kan bisa pilih model yang lain. Ya yang ini. Ini sedikit lebih dinamis karena ada sudut yang melengkung ya. Oke settingan berikutnya ini masih dalam area settingan tema ya. Tampilan untuk handphone kita. Ini ada animasi sirik jari. Ini sobat bisa pilih lah ya apa yang sobat suka. Ada cahaya tepi. Ini juga buat notifikasi. Kalau AOD nya aktif kayaknya nggak outdoor ya. Kalau nggak ada notifikasi cahaya tepi. Pilih yang biru aja lebih bagus ya ya. Selanjutnya kita akan setting tata letak di tampilan kita ini. Dan juga kita akan setting widgetnya seperti apa atau apa aja yang tampil ya. Di sini ada folder kecil dan ada folder besar. Apa sih bedanya untuk yang folder besar kayak gini. Ketika di dalamnya banyak aplikasi ini bisa digeser. Terus juga bisa kita akses langsung. Contohnya kalkulator nih ya. Kita bisa akses langsung. Kalau misalkan yang kecil ini harus kita klik dulu. Foldernya baru bisa kita akses gitu ya. Kalau misalkan sobat mau memperbesar atau memperkecil foldernya. Ini bisa ditekan lama aja. Kemudian di sini ada klik perbesar folder kayak gini ya. Kalau misalkan mau memperkecil sama juga di klik tahan lama ya. Di sini ada susutkan folder ya. Untuk widget yang pertama ini hapus dulu ya. Yang tidak ingin sobat masukkan. Terus kita tekan lama. Di bagian area yang kosong. Kemudian di sini ada widget. Widget ini banyak banget pilihannya. Sesuai dengan aplikasi yang sobat install. Di depan di sini ya saya akan tampilkan jadwal ya. Oh terlalu besar ya. Oke terlalu besar. Kita simpan dulu di area kosong. Ini jamnya kita hapus dulu kita akan ganti dengan yang kecil ya. Kita masukkan lagi kalendernya. Nah caranya gampang banget ya. Tinggal drag and drop kayak gini. Ini kalau misalkan agak susah gini. Bisa digeser pakai jempol di bawahnya. Nah gitu ya. Oke ukurannya juga ini bisa kita ubah. Kita bisa ubah sesuaikan dengan sesuai keinginan kita. Oke. Oke guys ini juga bisa kita pindahkan sekaligus. Caranya dicubit aja. Terus sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian ini kita drag ke sampingnya sini. Supaya di sini ada area kosong. Untuk menempatkan si aplikasi yang ada di sini. Karena kita akan tampilkan jam dan juga kalender di sini ya. Oke kita ambil lagi untuk aplikasi jamnya. Yang ini aja yang kecil aja. Sip. Oke ini ada jadwal kegiatan kita di sini. Terus di bagian layar keduanya. Oke ini contohnya untuk layar kedua. Kita tampilkan settingan kalender yang versi bulan. Sementara ini yang perhari ya. Jadwal kita harian. Di bawah sini bisa tempatkan aplikasi yang sobat butuhkan. Seperti misalnya WhatsApp. Yang sering diakses. Atau shortcut kontak ya. Kontak WhatsApp juga bisa ditampilkan di depan. Kalau misalkan ini kebanyakan bisa digabungkan dengan folder ya. Dengan satu folder cara gabungannya juga gampang banget. Tinggal di drag aja. Kayak gini digabungkan. Terus ini akan jadi folder gitu ya. Foldernya bisa diubah namanya bisa. Misalnya di sini adalah game. Ini bisa di keataskan buat ngisi ruang yang kosong. Gampang banget ya. Kemudian kalau misalkan sudah di set kayak gini. Kita gak ingin dong ini jadi terpencar lagi ya. Kemana-mana gitu. Tampilan ini harus kita kunci. Cara kuncinya gampang juga. Ini tinggal dicubit. Atau misalkan ditekan di posisi yang kosong. Langsung aja di sini klik lainnya. Dan aktifkan kunci tata letak awal. Jadi ketika ini diaktifkan. Ini gak bisa pindah-pindah ya. Karena layar awal di kunci. Biasanya kalau kita gak kunci. Itu tampilan branda gitu itu berantakan banget ya. Kadang ada WhatsApp 3 biji gitu. Padahal sebenarnya cuma satu aplikasi. Terus misalkan aplikasi dimana. Ini dimana. Pencar gitu ya. Apa balatak gitu ya. Kalau bahasa Sundanya mah. Oke guys. Untuk tampilan ini udah oke banget ya. Kita setting fitur khusus yang ada di Reno11. Untuk fitur khusus. Di sini masuk ke pengaturan. Kemudian ada fitur khusus. Di sini ada saran cerdas. Ini saran cerdas itu. Yang tadi saya sampaikan di tampilan AOD ya. Ada untuk transportasi online. Oh di sini yang supportnya baru Grab. Tadi saya sebutnya Gojek ya. Sorry Grab salah sebut. Layar belah ini wajib ya. Wajib diaktifkan untuk multitasking. Jendela fleksibel juga. Ini harus kita aktifkan. Baris samping cerdas. Ini harus banget kita aktifkan ya. Buat multitasking ini. Biasanya sobat-sobat pengguna Reno11 itu. Adalah orang-orang yang super mobile ya. Jadi banyak banget kegiatannya. Banyak banget aplikasi yang digunakan. Dan pengen cepat. Pengen simple gitu ya. Jadi untuk baris samping cerdas ini diaktifkan aja. Karena kita bisa akses aplikasi dari samping sini. Ada file doc. File terbaru. Dan lain-lain. Ini kita akan bahas di video update terbaru. Kalau RS14 ya. Ada fitur apa aja. Nanti kita akan bahas total di video selanjutnya. Oke. Selanjutnya disini ada mode anak ya. Buat sobat yang mempunyai balita. Ini bisa diaktifkan aja untuk mode anak. Supaya anak ketika pinjam HP orang tuanya. Bisa lebih terkontrol ya. Nggak klik kemana-mana gitu. Takutnya dia beli apa di Playstore gitu kan. Gawat juga. Gestur dan gerakan ini harus kita aktifkan. Oh ya ada yang satu yang kelewat. Disini ada mode sederhana. Kalau ini untuk lansia sih. Atau misalkan sobat yang pengen tampilan handphonenya lebih simple gitu ya. Nggak banyak neko-neko. Kalau tadi kan kita setting widget. Setting apa-apa ya. Kita setting tata letaknya juga. Kalau yang mode simple ini. Cuman kayak gini aja. Aplikasi-aplikasi yang sering digunakan ada di depan. Yang lainnya itu nggak ditampilkan. Oke gestur dan gerakan ini harus kita setting juga. Disini gestur layar matinya. Ketuk dua kalinya kita nyalakan. Oh salah bukan yang ini. Ada balik untuk bisukan panggilan ya. Ketika ada depan masuk. Kita nggak mau ngangkat. Tapi nggak enak juga buat nolak. Udah aja balikin handphonenya gitu ya. Nada ringnya itu akan berhenti. Angkat untuk membangunkan. Ini bisa kita aktifkan. Jadi kita nggak perlu tap-tap dua layar. Tap-tap dua kali di layar. Atau tekan tombol power ini. Tinggal diangkat aja. Tapi lebih enak yang ini sih. Lebih enak yang tap dua kali. Yang ini yang diaktifkan ya. Kalau dua-duanya diaktifkan. Nggak apa-apa tak? Ya nggak apa-apa juga sih. Oke. Untuk cuplikan layar. Ini ada beberapa tutorial ya. Kita bahas selanjutnya. Di video color S14. Jadi jangan lupa subscribe ya. Untuk lebih detailnya. Oke guys. Untuk tata letak dan widget. Dan juga fitur khusus. Ini sudah selesai kita set. Tampilan handphone kita sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya tinggal download aplikasi. Login-login di aplikasi. Dan juga mungkin setting-setting widget. Yang belum ada di sini ya. Contohnya mungkin ada catatan. Terus ada jurnal mungkin. Terus ada pencatat keuangan juga. Itu bisa ditampilkan di depan ya. Buat akses cepat. Supaya nggak ribet. Ketika ingin mencatat. Atau ingin melakukan sesuatu. Dengan aplikasi tersebut. Gitu ya guys. Oke. Untuk settingan wajib. Pas awal kamu nyalain Reno11. Ini mungkin kita cukupkan dulu. Sekian ya. Barangkali sobat mau request. Atau mau tanya sesuatu tentang Reno11. Bisa langsung komen aja di bawah. Nanti saya akan coba buatkan videonya lagi. Terima kasih buat yang sudah nonton. Oh iya. Kalau misalkan kamu pengen Reno11-nya. Ini sudah ready ya. Di BSL ya. Sudah bisa di order. Harganya di Rp 5.999.000. Ada warna hijau kayak gini. Dan juga ada warna hitam. Ini banyak peningkatan dari Reno10. Ya memang kalau dari segi bentuk sih. Ini hampir sama ya. Tapi dari tampilan udah lebih fresh. Terus dari fitur-fitur udah lebih baru. Dan juga spesifikasi ada peningkatan. Terutama di bagian kamera. Dan juga ada. Nantilah kita bahas ya. Di video Kawara S14. Itu ada banyak banget peningkatannya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe. Like, komen, dan share juga subscribe media kalian. Saya Deddy. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.